Hai bun Assalamualaikum Nah disini sebelum masak Aku mau kasih Alia minum obat dulu Oke lanjut Kali ini aku akan membuat jamur crispy Buat kalian yang penasaran bahan Dan cara membuatnya Tonton video aku sampai selesai Disini aku udah siapin Jamur tiram 100 gram Dan ini yang udah aku cuci Kemudian aku peras Sampai gak ada airnya Kemudian masukkan 3 bawang putih Yang udah dihaluskan Kemudian merica setengah sendok teh Kaldu bubuk setengah sendok teh Garam secukupnya Setelah itu aduk semua Bumbu sampai merata Setelah merata marinasi Jamur sekitar 30 menit Lanjut Disini aku mau Masak nasi dulu Karena nasi aku udah habis Dan nanti mau aku makan Dan pakai nasi Untuk bahan kulit keriuknya Untuk bahan kulit keriuknya Gunakan 10 sendok makan tepung terigu Dan 2 sendok tepung maizena Setelah dimarinasi Tambahkan 1 butir telur Yang sudah dikocok lepas Kemudian ambil jamur Masukkan ke tepung yang sudah disiapkan Lalu celupkan ke dalam air Kemudian baluri semua jamur Dengan tepung Lanjut Goreng jamur ke dalam minyak Yang sudah dipanaskan Goreng hingga kuning keemasan Kemudian angkat dan tiriskan Lanjut kita buat Saos asam manis Masukkan 3 sendok makan Saos sambal ke dalam mangkok 1 sendok teh gula 1 sendok teh perasan jeruk nipis Secukupnya merica Setengah sendok teh garam 1 sendok makan tepung maizena Dan kemudian air secukupnya Aduk hingga merata Kemudian masukkan saori saus tiram 1 sendok teh Lanjut Goreng bawang putih Yang sudah dicincang Hingga layu Kemudian Masukkan bawang bombay Dan cabai yang sudah diiris Setelah layu Masukkan saus Yang sudah dicampurkan tadi Masak hingga mengental Tadaaa Sudah selesai Jamur crispy Saos asam manis Sudah selesai Aku bikin Ini rasanya nikmat Banget Jadi cemilan Atau makan Pakai nasi Silahkan dicoba Sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye